Harimau Sumatera dilaporkan kembali turun ke kawasan permukiman penduduk di kawasan desa Pantonbili, kecamatan Trumun Kabupaten Aceh Selatan, Minggu 7 November 2021 sore. Penampakan tiga ekor harimau Sumatera itu sempat direkam oleh warga yang sedang melintas di kawasan tersebut. Video penampakan harimau tersebut kini sudah beredar luas di grup WhatsApp. Menurut info yang diterima serambinos.com, pada minggu malam, masyarakat Pantonbili melakukan ronda malam untuk berjaga-jaga dari ancaman satwa yang dilindungi tersebut. Kepala Seksi Wilayah 2 Sublu Salam BKSDA Aceh, hadis sovian yang dikonfirmasi serambinos.com, Minggu 7 November 2021 malam hari, membeberkan informasi tersebut. Benar bang, tim BKSDA sudah memasang box trap jebakan box di sekitar lokasi tersebut, ungkapnya. Ditanyai berapa ekor jumlah harimau yang berkeliaran di kawasan pemukiman penduduk itu, hadis sovian juga membeberkan jumlahnya tiga ekor. Tiga ekor induk dan dua anaknya jelas kepala Seksi Wilayah 2 Sublu Salam BKSDA Aceh. Sebelumnya, harimau Sumatera dilaporkan juga turun ke kawasan perkebunan dan memangsa ternak warga Kabupaten Aceh Selatan. Sebanyak empat ekor kambing ternak warga ditemukan mati di mangsa harimau di kawasan perkebunan desa Truengbatai. Terumun tengah Sabtu 30 Oktober 2021 pagi hari. Sabtu 30 Oktober 2021 pagi hari.